Bagi, banjir yang menerjang Jakarta sama beberapa hari ini telah mulai surut. Sebagian pengungsi telah kembali ke rumahnya untuk membersihkan sampah-sampah yang terbawa arus banjir. Posko bantuan pun sudah ditutup seiring dengan kembalinya para pengungsi ke rumahnya masing-masing. Namun, tidak semua posko ditutup. Dikarenakan masih banyak rumah warga yang tergena air hingga hari ini 29 Januari 2014. Sebagian pengungsi masih bertahan di pengungsian menunggu surutnya air di rumah mereka. Ketua Satgas Penanggulangan Bencana PKS Jakarta meninjau langsung beberapa posko yang masih siaga hingga saat ini. Pada hari ini, hari ke-19 berlilinya posko, tepatnya pada tanggal 11 Januari, kami, saya serat pribadi, seraku Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Banjir Seri Kahi dari Partai Kederajaan Jateraan, meninjau fokus-posko yang masih aktif untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang terkena korban banjir. Alhamdulillah, sampai saat ini masih ada lebih kurang 25% dari 78 posko yang kami didikan. Kami, pada kesempatan ini juga kami melihat bagaimana kesiapan teman-teman di lapangan, relawan PKS, baik kesehatan fisik mereka, baik logistik yang ada di posko mereka, kemudian juga bagaimana keadaan korban yang sudah dilayani oleh relawan PKS. Alhamdulillah, sampai saat ini teman-teman masih siap siaga. Kesiap siagaan posko menghadapi banjir dinyatakan oleh Ketua Depera PKS Bukit Duri, yang telah membuka posko sejak banjir datang. Posko Depera PKS Bukit Duri telah melakukan kerja-kerja sosialnya, terutama membantu atau mengevakuasi warga korban banjir. Dan kami juga mendirikan posko dari sejak tanggal 13 sampai tanggal 28. Alhamdulillah, selama kurang lebih 16 hari, posko berjalan dengan lancar, kami menyediakan dapur umum ya, makanan siap saji, teh manis yang selalu diperjam, kopi, terus obat-obatan kami juga sudah siap semua. Para Karet, Alhamdulillah, dua, satu dari PU diamanahkan, satu lagi dari CAD, Caleg DPRD, Bapak Sifianto, untuk mengantisipasi banjir yang dikhawatirkan akan muncul lagi, karena prediksi badan meteorologi diperkirakan sampai bulan Februari, bahkan ada yang mengatakan saat bulan Maret, tentunya saya selaku penanggung jawab lingkungan, menginstruksikan kepada seluruh warga untuk tetap berhati-hati, bila mana banjir menyerupai atau menyamai seperti banjir 2007, kami mengharapkan warga, bahkan kami arahkan untuk segera meninggalkan tempat tinggal mereka untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan persiapan posko ke depan bersama kader dan sempatisan Partai Gayaan Sejahtera, DPRD Keduri, dan juga berkoordinasi dengan DPC, bahkan struktur paling atas, akan selalu bersinergi untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk meringankan beban warga korban banjir, khususnya di area 12, dan umumnya Kedurahan Giduri. Di salah satu lokasi banjir yang parah di wilayah Kampung Melayu, posko pengungsian juga masih berdiri. Terlihat kondisi pengungsian sangat memperhatikan. Beberapa penyakit mulai menyerang kesehatan para pengungsi, akibat kondisi pengungsian yang tidak layak dan fasilitas sanitasi yang buruk. Kondisi ini diharapkan bisa segera diatasi oleh pemerintah daerah dengan mendirikan lokasi pengungsian yang layak dan siap bila sewaktu-waktu banjir hadir kembali. Dari Jakarta, Andi, PKS TV melaporkan.